Namun, AKBP Ahirudin Hasibuan telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direkturat Resercer Nalkoba, Polda Sumut. Dan kini ditahan di tempat khusus, karena diduga melanggar kode etik melakukan pembiaran penganiayaan. AKBP Ahirudin terbukti melanggar kode etik. Untuk itu, untuk pemeriksaan, saudara-saudara, evaluasi, dan sementara menunjukkan tidak menjalankan sebagai Kabak Bin Ops Direkturat Nalkoba, Polda Sumut. Karena terbukti melakukan pembiaran kode etik, yang bersakutan akan kami tahan di tempat khusus. Sementara putra AKBP Ahirudin, Aditya, sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan dan sudah ditahan oleh polisi. Polisi juga sudah memeriksa lebih dari 10 saksi, termasuk orang yang merekam dan menyebarkan video penganiayaan yang dilakukan tersangka Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Tak hanya saksi, korban penganiayaan Ken Admiral pun turut diperiksa. Masih berada di Inggris, pemeriksaan korban dilakukan melalui sambuan Zoom dengan dihadiri oleh ibu Ken Admiral, yakni Elvi Indri, di Mapolda, Sumatera Utara. Pemeriksaan tambahan saya, terus sama mau video call, ada kekurangan BAP anak, karena dia enggak datang, Mbak, jadi Zoom, mau di Zoom. Harapan saya, Pak, kalau lah bisa semua yang ikut serta di dalam menyaksikan, menonton, kejadian anak saya di aniaya itu, Pak, dipijak-pijak itu, Pak. Ya, kalau boleh dipanggil, diproses secara hukum, Pak. Korban Ken Admiral sendiri masih trauma dengan kejadian tersebut. Dalam program Sapa Indonesia Malam, penasihat hukum keluarga korban, Rafeli Wijaya mengatakan, korban meminta suara rekaman dimatikan saat pemeriksaan. Garis besarnya diulangkan kembali video kejadian. Namun, klien kami masih trauma dengan video tersebut. Klien kami menyuruh mute suara dari video tersebut. Namun, untuk mengingat-mengingatkan kembali, karena ini keperluan untuk penyidikan dalam pemeriksaan, jadi kejadian-kejadian itu direview kembalilah seperti itu. Bukan juga ditangani oleh sebelumnya itu lambat. Mungkin di dalam penyidikan oleh Porrestabes itu alat bukti belum ditemukan atas segala macam. Tapi, intinya keluarga itu cukup puas terhadap kinerja poldas umur. Terima kasih. Terima kasih.